kamu mau sholawatan suaranya bagus kok bagus suaranya kamu cemungkeling bagus kok itu aja gampang bisa kamu suaranya bagus kok bukan siapa nih ayo 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 ya iyalah merah muda dulu selamat menikmati 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 tapi kalau Pondok Pesantren biasanya kuala berarti Pondok Pesantren yang melahirkan kemerdekaan setelah kemerdekaan baru lahir sekolahan, sekolahan, sekolahan sampai perguruan tinggi Pondok Pesantren yang melahirkan kemerdekaan setelah merdekaan baru lahir sekolahan, sekolahan sampai perguruan tinggi diurut sekolahan, sekolahan, perguruan tinggi putu nih Pondok Pesantren Lungge Halo Lungge 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 para ulama luar biasa makanya kalau ada yang bilang Pancasila itu enggak islami itu otaknya perlu dicuci rumah sana yang nyusun Pancasila itu itu ikut merumuskan zaman pocah sejarah di piagam Jakarta awal tulisannya sila pertama Pancasila itu apa ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya di sini ngomong-rubah sopokoro kiai lho ojoknya ini Indonesia tiwongnya ga islam kabar saudara kita yang beragama lain mereka juga ikut berjuang kalau dibikin kayak gini apa mereka enggak tersinggung bagaimana perasaan mereka enggak dihargai sama sekali yang umumai menyangkut semuanya tapi tidak mengurangi esensi Islamnya akhirnya dirubah disederhanakan jadi ketuhanan yang Maha Esa tetap bodoh leku awal ini mau ditaruh terakhir sila kelima ga oleh habib biay-biay ojok ketuhanan yang Maha Esa harus sila pertama kenapa? karena ini pokok kemanusiaan yang adil dan beradab yang berketuhanan yang Maha Esa persatuan Indonesia yang berketuhanan yang Maha Esa kerakyatan yang dikemin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawarat dan perwakilan dalam pinggai ketuhanan yang Maha Esa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang berketuhanan yang Maha Esa makanya ditaruh sila pertama lho santri kok makanya anda yang tidak pernah mondok di pondok pesantren maaf-maaf kadang hanya mendengar berita tentang pesantren seperti ini tolong jangan pernah meremehkan santri-santri pondok pesantren walaupun kelihatannya kelumbrak-kelumbruk kayak gitu lho santri ini makhluk si serba pantes kok lho lho kok pondok jadi apa aja pantes dan siap ini kelihatan kelebihannya pondok pesantren ini anakmu misalnya sekolah kamu ini fakultas kedokteran boleh kamu duduk bakso isi lulusan fakultas kedokteran kok duduk bakso kamu nyuruh merombong tahu tak isi anakmu anakmu ke mana sekolah ini sekolah ini apol akademi kepolisian ini coba boleh kamu jadi kuli bangunan kamu duduk sekegoreng gak kira isi akhirnya kadang-kadang gak kelebu kamu ngelihat penggangguan tapi bingung ngapunten ngapunten tapi lihat santri mulai tetap pada pesantren kamu kuli bangunan siap kamu duduk bakso siap kamu duduk sekegoreng siap santri yuk kamu ngeteknya dunia ini merotuai siap kamu khutbah siap, kamu ngimani siap, kamu mimpin tablil siap kamu kematian, kamu rumah jenazah siap kamu ngedusi siap, kamu ngimani siap kamu gak keburannya siap kamu acara kaya mantanan, kamu sambutan siap kamu pasrah maten siap santri yuk ini anakmu sehingga sekolah sampai S3 S3 untuk biaya ratusan juta itu sepuluh kamu ngelola kamu ngaji kadang anakmu gak siap apa yang bisa kamu harap? padahal yang paling diharap orang tua di masa akhir kehidupannya hanyalah dibimbing kalimah tawhid la ilaha illallah oleh anak-anaknya sendiri setelah meninggal jasadnya dimandikan oleh tangan-tangan anaknya sendiri di kafani oleh tangan-tangan anaknya sendiri jenazahnya diimani sholatnya oleh anaknya sendiri dipikul kemabarah oleh pundak-pundak anaknya sendiri dimasukkan ke liang lahat bersama lantunan-lantunan doa dari anak-anaknya sendiri ikuti anakmu iso ngaji anakmu yang gajinya tinggi, jabatannya tinggi, gajinya besar gak iso ngaji gak bisa kau harapkan sama sekali gak bisa kau harapkan duitnya gak membantu dirimu duitnya anakmu jabatannya anakmu sama sekali gak bisa menolong dirimu hmm pemikir wame lu padahal itu yang menentukan nasib kehidupanmu selamanya surga apa neraka nikmat selawasi apa sikso selawasi ayo ini anak-anak tidak ada kondok pesantren ayo 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 ngone kadang santri diremeh-remeh ngonong kate ngapak nantu santri loh dinyek-nyek mbak temen ta saman kate ngapak nantu hari iku nyinyo deung dinonewes dati woy saman pikir ta iku hari pondokan gak iso kerja katanya dipakani apa anak santri ya dipakani kita puning ta di rumah sama oleh santri jikalane kita puning terus pangani kita puning mint ta eh gak tau ngelatai pistol aku bentinanya kalau ini gak tau merokotin ini ayo yang tani bubojomu ceklannya pacul bentinanya maksudnya yang hebohi pacul santri ceklannya kita kuning anggap panganannya kita kuning terus santri gak bisa kerja gak duit penghasilan antri ginyak diremeh direndahkan santri gak duit penghasilan eh yang bicara dihadapan anda ini santri soal penghasilan penghasilannya penghasilannya mantel ayo coba sendiri mau penghasilannya paling oke ayo ayo lewet diting ini diting pejabatnya ini lu gaji pokoknya berapa tunjangannya berapa kok penghasilannya oke garung mesti gak beres ayo enggak betul ya gak tau ngomong kok yis yow sama nih garung sebaya ngasar sih ah kapan kapan wini waw 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 muhammadan ya mudah mudah diting no Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Nabi salam alaikum Ya Rasul salam alaikum Ya Habib salam alaikum Salam alaikum Ya Habib 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 salam alaikum 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 Ya Habib salam alaikum alaikum Ya Habib salam alaikum 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 Ya Habib salam alaikum alaikum Ya Habib salam alaikum 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 Ya Habib salam alaikum alaikum Ya Habib salam alaikum alaikum Ya Habib salam alaikum 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 Ya Habib salam alaikum alaikum Alhamdulillah Ayo kita bagi sarung Sebentar Sebentar Gak jadi Gak jadi Anak-anak diem dulu Yang bisa ceramah Naik panggung Yang bisa pidato Ceramah Yang bisa ceramah Kamu bisa Naik-naik 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 Kamu bisa ceramah Pernah belajar Ceramah Ikut lomba pidato Pernah Gimana Naik-naik Yang bisa ceramah Siapa Guru Guru Namanya siapa Pak Pak Kamu sekarang Kelas berapa sekolahnya Naik-naik 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 Namanya Bandulan Oh Bandulan Bandulan Oh Desa sekelah Kamu kesini sama siapa Sama mama Mama Mamamu gimana Nik Oh itu mamanya Sabar ya orangnya Ya Gak pernah marah Berarti kamu sering dimarahin Gak Gara-gara apa Naik Makanya jangan naik Kan Aku Andap asol Gak Andap asol Kamu masih dimarahin Gak semua jauh Gak semua jauh Gak semua jauh Gak semua jauh Kamu ngaji ngajinya dimana Tp Biasanya jam segini ngaji kamu Jam tiga Ngajinya Oke Ini tadi bolos Kenapa Pembolos Ini kan juga ngaji Terus Pamit gak kamu tadi Pamit Pamit Ustadznya Siapa Maksudnya kamu mau berangkat kesini tuh lho Pamit kalo kamu gak ngaji di TPD Yang ngajar ayah sendiri Wah Yang ngajari ayahmu dewe Yang ngajari ayahmu sendiri Terus ini tadi ayahmu ikut kesini apa ngajar ngaji di rumah Ngajar ngaji di rumah Oh gitu Berarti kamu berangkat kesini sama mama Iya Oh ya udah Ayahmu namanya siapa Ayahmu namanya siapa Cakut dicantai Maksudnya cakut-takut dicantai itu gimana Yang ngajar ngaji Yang ngajar ngaji Cakut 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 Pertanyaan Ya iya iya Balaan Tau mohon ke orang-orang Kulangila mamamu senanyo itu namanya siapa korea kom satun kamu panggilannya aja nanti setelah lulus kelas 6 kamu melanjutkan kemana SMP atau MTS pakai mikro MTS cita-citanya pengen diopo coba ceramah kamu ceramah dulu judulnya apa ceramahnya ceramahnya judulnya apa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim gak usah pembukaan Misalkan selamat menikmati duduk dulu buat lomba masih buat kemarin teman Oh buat lomba teman masih baru kemarin yang bikin temanya siapa kamu mau pidato juga pidato ya mau pidato kalau nggak bisa nggak usah bisa nggak kamu selain pidato bisa apalagi selawatan selawatan bisa bisa enggak suaramu Insyaallah Ayo coba selawatan dulu coba selawatan apa innal habib innal habib innal habib wajib Selamat menikmati 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 Selamat menikmati